Pagi kucer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Terjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia Pagi ini kita akan belajar PPKN kelas 12 bab 4 part 1 Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk memberikan Like, Comment, dan Subscribe channel PPKN Indonesia Bila video ini bermanfaat silahkan untuk dibagikan kepada teman-teman Yang lainnya Baiklah teman kita belajar bersama pagi ini Negara Kesatuan Republik Indonesia Konsep Negara Kesatuan CF Strong berpendapat Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang memenang legislatif tertinggi Dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional Dalam negara kesatuan Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat Pemerintah pusat dapat menyerahkan kekuasaan kepada daerah Berdasarkan hak otonomi Tetapi pada tahap terakhir Kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat Pola Sentralisasi dan Desentralisasi Negara Kesatuan dengan Desentralisasi Sistem Kenegaraan yang menetapkan seluruh wilayah negara Tanpa kecuali merupakan kesatuan wilayah administrasi dan hukum Negara Kesatuan dengan Pola Desentralisasi Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah Namun tidak mengubah esensi dasar negara kesatuan Pemerintah daerah diberi wewenang Membuat peraturan daerah Dengan tetap memperhatikan peraturan pemerintah pusat Baik konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya Ciri-ciri negara kesatuan Satu, wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat Dua, pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan negara Baik luar maupun dalam Tiga, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Terjalin dengan baik dan harmonis Empat, hanya terdapat satu konstitusi undang-undang dasar Satu kepala daerah Satu kabinet Dewan Menteri Dan parlemen Lima, negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi Politik, sosial budaya Serta pertahanan dan keamanan Indonesia sebagai negara kesatuan Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut pola desentralisasi Dalam hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Indonesia menyelenggarakan otonomi daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan Berdasarkan asas-asas di atas, maka ada pembagian tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Bagian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Diatur dalam pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Satu, urusan pemerintahan konkuren Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota Dua, urusan pemerintahan umum Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan Tiga, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat Urusan pemerintahan absolut Menurut penjelasan pasal 10 ayat 1, urusan pemerintahan absolut sebagai berikut Satu, politik luar negeri Dua, pertahanan Tiga, keamanan Empat, justisi Lima, moneter dan fiskal nasional Enam, agama Kesatuan wilayah Indonesia Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Kesatuan wilayah tersebut meliputi Satu, wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi Dua, wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik Tiga, wilayah Indonesia sebagai kesatuan sosial budaya Empat, wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan Wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi Satu, kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa Dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air Dua, tingkat perkembangan ekonomi harus rasih dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan kehidupan ekonominya Tiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi Yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan Dan ditunjukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat Wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi dipertegas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik Satu, kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya Merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup dan kesatuan matra seluruh bangsa Serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Dua, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suhu dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah Serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Harus merupakan kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya Tiga, secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air Serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa Empat, Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara Yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya Lima, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara Merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Enam, seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum Dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepentingan nasional Tujuh, bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain Ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Melalui politik luar negeri, bebas dan aktif, serta diabdikan pada kepentingan nasional Wilayah Indonesia sebagai kesatuan sosial budaya Satu, masyarakat Indonesia adalah satu Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi Dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang Serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa Dua, bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu Sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal Dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya Dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa Yang hasil-hasilnya dimukmati oleh bangsa Wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan keamanan Satu, ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah Pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara Dua, tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama Dalam rangka pembilaan negara dan bangsa Oke, sampai disini teman-teman Pembelajaran kita di pagi ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini